Kabar Duka datang dari keluarga besar almarhum Keihaji Muhammad Arifin Ilham dan Umi Yuni Al-Wali. Putra keduanya, Muhammad Amir Azikro bin Muhammad Arifin Ilham meninggal dunia di rumah sakit IMC Sentul City pada pukul 1.20 waktu Indonesia Barat. Kabar Duka ini dibagikan oleh Ustaz Hilmi Firdaus melalui akun twitternya Hilmi. Inna lillahi wa inna lillahi roji'un telah meninggal dunia Amir Azikro hari ini pukul 1.20 di rumah sakit IMC Sentul. Allahumma firlahu warhamhu wa afii wa fu'anhu doa Ustaz Hilmi. Sebelumnya, kakak Amir Alvin Faiz mengumumkan kabar tidak mengenakan sang adik yaitu Amir Azikro tengah kritis di rumah sakit akibat penyakit yang dideritanya. Putra kedua mendiang Ustaz Arifin Ilham Amir Azikro meninggal dunia. Dikabarkan oleh Alvin Faiz putra pertama Ustaz Arifin Ilham kakak dari Amir. Alvin meminta agar segala kesalahan sang adik selama hidupnya dimaafkan. Amir Azikro meninggal dunia setelah mengalami masa kritis dan menjalani perawatan intensif di Aishio. Menurut Alvin Faiz, Amir Azikro masuk rumah sakit sejak beberapa hari yang lalu. Kondisinya sempat membaik. Amir Azikro pun sudah bisa berkomunikasi bahkan tertawa. Amir Azikro juga disebut sempat bisa berjalan sendiri dari ruang perawatan. Namun, seketika kondisinya makin drop dan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di Aishio. Amir Azikro merupakan putra kedua almarhum Ustaz Arifin Ilham. Amir Azikro meninggalkan satu istri yaitu Nazira Safa yang menikah pada 10 Juni 2021 lalu. Amir Azikro menikah di Masjid Azikro Sentul Bogor, Jawa Barat. Akad nikah dilaksanakan dikelar setelah sholat subuh. Alvin Faiz juga mengabarkan bahwa di akun Instagramnya yang bertuliskan Rana duka menyelimuti tanah air. Semoga peristiwa-peristiwa ini menjadi renungan bagi kita semua bahwa setiap makhluk hidup pasti akan mati. RS Explore melaporkan